Salah kebutuhan masyarakat dan negara akan produk berteknologi tinggi seperti simulator semakin tinggi di Indonesia dan Jawa Barat khususnya. Hal tersebut dijawab oleh para alumni ITB dengan upaya menghadirkan produk-produk kekinian melalui kolaborasi antara alumni senior dan junior. Terima kasih. Pengembangan inovasi tersebut dihasilkan dari kolaborasi antara para alumni tersebut sehingga menjadi produk unggul yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat luas maupun untuk membantu pengembangan IPTEC di Indonesia. Menurut Gembong, kolaborasi dan mentoring antara alumni muda dan senior harus terus didorong karena alumni muda membutuhkan wadah untuk mengembangkan diri, sedangkan yang senior mempunyai ilmu untuk dibagikan. Dengan kolaborasi tersebut dirinya optimis akan dihasilkan produk yang kekinian yang bisa menjawab tantangan teknologi di masa sekarang. Ya alumni ITB ini adalah orang-orang yang ingin selalu mengembangkan hal-hal baru dalam kehidupannya. Jadi termasuk teknologi tinggi ini menjadi perhatian khusus dari alumni-alumni ITB untuk terus dikembangkan. Nah tentunya pengembangan dari inovasi itu yang selanjutnya adalah kolaborasi di antara alumni-alumni yang memang mempunyai minat untuk mengembangkan produk-produk sejenis yang kemudian bisa dikolaborasikan bersama. Sehingga produk itu bisa menjadi sebuah produk unggul yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat luas. Maupun juga untuk membantu pengembangan IPTEC di Indonesia. Nah jadi memang kolaborasi dan mentoring ya dengan antara alumni muda dengan alumni senior itu adalah sesuatu hal yang harus terus didorong. Karena alumni muda ini tentunya membutuhkan wadah untuk mengembangkan dirinya. Sementara alumni-alumni senior itu juga mempunyai ilmu-ilmu yang bisa dibagikan dengan yang muda. Dengan adanya kolaborasi antara alumni senior dengan alumni muda itu akan menciptakan sebuah produk yang kekinian. Artinya bisa menjawab tantangan teknologi di masa sekarang ini. Sementara itu Wakil Ketua Asosiasi Simulator dan Inovatif Teknologi atau ASITEH Tony Surakusumah menyatakan industri 4.0 sudah di depan mata. Pandemi COVID-19 pun mempercepat penerapan teknologi 4.0. Dirinya pun menyoroti banyaknya sumber daya untuk industri kreatif perangkat lunak dari hulu ke hilir di Bandung. Seperti usaha pembuatan simulator yang didukung oleh banyaknya anak muda kreatif. Menurutnya usaha pembuatan simulator tersebut pun memiliki prospek tinggi karena banyak dibutuhkan untuk pelatihan vokasional. Jadi kami dari asosiasi simulator ASITEH kita melihat tren teknologi di mana industri 4.0 itu sudah di depan mata. Terutama dengan adanya pandemi ini akan terjadi percepatan untuk penerapan teknologi 4.0. Nah ini ada hal yang menarik di sini ya di mana untuk terutama industri yang berbasis kreatif software ya kita mempunyai resource yang banyak terutama di Bandung ya. Jadi kalau untuk industri terkait dengan perangkat lunak ini ya dari hulu ke hilir itu sudah lengkap gitu. Berbeda kan kalau kita berbicara industri elektronika di mana dari sisi hulunya kita masih tergantung ke impor ya dari luar ya. Nah inilah di sini dengan adanya anak muda-anak muda yang kreatif terus juga perusahaan-perusahaan yang kreatif. Ya salah satunya ya seperti di sini ada simulator ya. Itu banyak konten di softwarenya ya di perangkat lunaknya yang memberikan nilai tambah. Nah ini prospek usaha simulator ini sangat besar ya karena kalau kita lihat contoh untuk lembaga pelatihan-pelatihan ya di mana trendnya saat ini atau kebijakan-kebijakan saat ini itu terkait lembaga pelatihan itu ya dibutuhkan pendidikan vokasional ya. Pengembangan teknologi tersebut pun didukung oleh keberadaan platform digital bernama Indonesianisme yang berisikan produk unggulan berbasis inovasi baik sains maupun seni. Melalui platform tersebut seluruh alumni ITB bisa mengajak mahasiswa untuk mengembangkan berbagai produk yang ditampilkan secara bersama-sama. Melalui ikatan alumni ITB, Gembong pun terus mendorong agar kolaborasi antar seluruh alumni ITB berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan produk berbasis teknologi yang selama ini diimpor dengan biaya yang tidak tinggi.